Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman kita ketahui bersama bahwa Stadion JIS itu mempunyai atap yang bisa dibuka dan ditutup secara otomatis Nah pertanyaannya Kenapa pada pertandingan kemarin sore waktu ada hujan yang sangat deras Atap stadion tidak ditutup Agar menghindari terjadinya genangan di lapangan utama Nah ternyata itu semua ada regulasinya teman-teman Dan ini penjelasannya Sebelum pertandingan Delegasi pertandingan FIFA setelah berkonsultasi dengan wasit Memutuskan apakah atap stadion yang bisa dibuka akan dibuka atau ditutup selama pertandingan Keputusan ini harus diumumkan pada rapat organisasi sebelum pertandingan Meskipun keputusan tersebut selanjutnya dapat diubah kapan saja sebelum kick off jika cuaca berubah Dan sekali lagi harus berkonsultasi dengan wasit Jika pertandingan dimulai dengan atap tertutup maka pertandingan harus tetap ditutup sampai para waktu atau sepanjang pertandingan Jika pertandingan dimulai dengan atap terbuka Hanya wasit yang mempunyai memenang untuk memerintahkan penutupan selama pertandingan Dengan tunduk pada hukum yang berlaku yang dikeluarkan oleh otoritas negara yang berwenang Keputusan seperti itu hanya dapat diambil jika cuaca memburuk Jika wasit memerintahkan atap ditutup selama pertandingan Maka atap harus ditutup hingga jeda atau peluit akhir berkuni Jadi panitia pertandingan itu tidak seenak urdilnya untuk membuka atap atau menutup atap selama pertandingan Semua itu sudah ada aturannya teman-teman Baik sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih